Ini di antara kegunaan air zam-zam asma, berikut cara pakainya, walau tidak saya bisa sebut semua. Untuk sakit, 1. Sakit ambien, diteteskan ke air mineral 3 tetes lalu diminum dan air zam-zamnya diusapkan di tempat ambiennya. 2. Sakit bisul, diusapkan di bisulnya dan diminum 2 tetes, tiap hari, sampai bisul meletus, atau kempes. 3. Sakit tumor yang dengan benjolan, diminum 9 tetes, dan diusapkan ke tumornya. 4. Darah tinggi, kurang darah, diminum 5 tetes. 5. Sakit mata, diteteskan ke mata. 6. Sakit telinga, diteteskan ke telinga. 7. Sakit batu ginjal, diminum 7 tetes, dicampur air mineral. 8. Sakit perut, diminum 2-3 tetes, dan diusapkan ke perut. 9. Sakit kepala, diminum 1 tetes, dan diusapkan ke kepala. 10. Ingin punya keturunan, diteteskan 12 tetes ke dalam 2 air mineral, dan diminum pasutri sebelum hubungan. 11. Obat sakit bengkak kebentur, diusapkan ke tempat yang bengkak. 12. Sakit epilepsi, ayam, dimasukkan 12 tetes, dibak mandi, dan dipakai mandi, dan diminum 7 tetes, dicampur air mineral. 14. Sakit gula darah, diteteskan 3 tetes ke air mineral, dan diminum pagi sore. 15. Sakit lumpuh, diusapkan ke sekujur badan, dan diminumkan 12 tetes. 16. Sakit asma saluran pernafasan, diminum 3 tetes, dan diusapkan di dada dan tenggorokan. 17. Kerasukan, diminumkan 3-7 tetes, setelah sadar dimandikan dengan air yang ditetesi 7 tetes ke air mandinya. 18. Terkena guna-guna, diminumi 3-7 tetes, dan dimandikan dengan air yang ditetesi 7 tetes. 19. Terkena santet, diminumi 3-7 tetes, dan dimandikan dengan air yang ditetesi 7 tetes. 19. Sakit lain-lain hampir sama dengan di atas cara pemakaiannya, dan tidak perlu password apapun, semua malaikat di zam-zam itu sudah saya beri arahan sebagaimana tugasnya. 20. Untuk penglaris dagangan, kalau dagangannya jualan makanan yang dimasak, dimasukkan ke masakan 3 tetes tiap hari, dan 3 tetes dicampur dengan air pel, dipakai mengepel warungnya. 20. Kalau toko sembako atau pakaian, dicampur dengan air disemprotkan ke jualannya, dan 3-7 tetes dicampur air pel, dipakai mengepel. 20. Penjualan tanah, tidak ada rumahnya, ambil 12 tetes dicampur dengan air, banyaknya air diperkirakan dengan luasnya area tanah yang akan dijual, botol dilubangi dengan paku. 21. Dan dengan air yang sudah ditetesi zam-zam asma, lalu dikucurkan lewat lubang paku di botol memutari tanah yang akan dijual sampai bertemu pertama kali mulai mengucurkan air. 22. Tapi ingat, tetap tanah harus diiklankan. 23. Menjual rumah, ruko dan lain-lain yang ada bangunannya. 24. Air zam-zam 12 tetes, lalu dipakai mengepel seluruh rumah. 24. Untuk membentengi rumah dari serangan gaib dan rumah angker membersihkan dari gangguan gaib. 25. Sebelum membentengi mandi dulu dengan air yang ditetesi air zam-zam asma, setelah mandi ambil air untuk mengepel seluruh rumah, tetesi 21 tetes, atau lebih yang hitungannya ganjil, lalu pakai mengepel seluruh rumah, juga atas lemari disemprot dengan air itu. 25. Yang terkena air itu, seluruh gaib yang fasik akan terbakar, dan mereka kabu. 26. Maksud mandi dulu, agar yang mengepel rumah tidak diserang oleh mereka, dan jika diserang mereka akan mental. 27. Sebaiknya pemagaran diulang setiap enam bulan sekali. 27. Untuk pemagaran badan, cukup mandi tiap hari dengan air zam-zam asma, al-Husayni. 28. Untuk anak yang sakit panas, diusapkan di seluruh badannya sampai kepala. 29. Untuk anak yang rewel, diusapkan ke seluruh badan sampai kepala. 31. Kalau ingin anak tidak pernah kena gangguan gaib dan agar cerdas, campurkan tiga tetes di bak mandinya setiap mandi. 32. Untuk membersihkan khodam jin di dalam badan, dicampurkan ke air mineral tiga sampai tujuh tetes, lalu diminum. Atau diteteskan ke mulut langsung. 13. Membersihkan dari jin di dalam badan, diminum tiga sampai tujuh tetes atau dicampur dengan air mineral. Sebaiknya ada orang lain, kalau-kalau terjadi kerasukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!